Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang susu pasturisasi dan susu sterilisasi. Sebelum perkulian kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai perkulian pada kali ini, kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak, bisa melakukan presensi pada website ocw.uns.ac.id. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa susu itu dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Itu karena susu mengandung lemak, kemudian protein, dan laktosa. Susu sebelumnya, sebelum diolah menjadi produk yang lain, itu tetap harus melewati proses pasturisasi atau UHT. Bisa dipilih salah satunya. Nah, kemudian setelah dipasturisasi, maka dengan teknik separasi, susu akan menjadi krim dan skim. Krim adalah bagian susu yang kaya lemak. Contoh produknya adalah bisa berupa butter atau mentega yang berasal dari susu. Kemudian ice cream dan sebagainya. Kemudian susu yang telah diambil krimnya atau lemaknya itu menjadi susu skim. Untuk susu skim, dia bisa berupa susu skim cair, bisa juga berupa susu skim kering. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf yang pertama tadi yang kita rekayasa itu adalah kandungan airnya atau komposisinya. Kemudian yang kedua, itu bisa setelah dipasturisasi, bisa dibuat menjadi produk-produk lain seperti yogurt, kemudian keju, kemudian krim yang asam, kemudian susu-susu fermentasi lainnya. Kemudian itu dengan teknik, apa namanya, fermentasi. Kemudian dengan teknik reneting atau menggunakan enzim protease, itu maka susu akan menjadi keju. Kalau di fermentasi, itu yang direkayasa adalah kandungan karbohidratnya. Pada proses pembuatan keju, itu yang direkayasa adalah proteinnya. Jadi proteinnya digumpalkan oleh enzim renet menjadi kord. Nah, karbohidrat itu kemudian menjadi keju yang keras, sedangkan cairan yang tidak menggumpal itu menjadi whey, whey itu bisa menjadi sumber protein. Kemudian yang selanjutnya adalah, apa namanya, ini dari beberapa industri presipitasi. Jadi dia dilakukan presipitasi, itu untuk mengendapkan salah satu komponen yang ada di dalam susu. Nah, ini adalah berbagai macam produk susu, maka dia disebut pohon susu. Jadi susu itu banyak sekali produk dan macamnya. Nah, kemudian tantangan bagi kalian, instan peternakan masa depan adalah bagaimana menciptakan susu, produk susu olahan alternatif gitu, yang barangkali belum terpikir, apa namanya, sampai saat ini. Nah, nanti kalian bisa memikirkannya. Nah, topik seperti ini bisa jadi, apa namanya, bisa digunakan sebagai topik untuk program kreativitas mahasiswa. Kita ke topik kita hari ini, yaitu susu pasteurisasi dan susu sterilisasi. Jadi, susu dan produknya itu perlu dilakukan pasteurisasi dan sterilisasi untuk mencegah timbulnya bahaya mikrobiologis, yaitu keberadaan bakteri patogen yang dapat merusak susu dan menginfeksi, atau keberadaannya apabila ada di dalam makanan itu menyebabkan keracunan makanan. Caranya adalah dengan cara treatment panas atau perlakuan panas, jadi susu dipanaskan pada waktu dan suhu tertentu. Tujuan dari pemanasan susu adalah yang pertama untuk public health, aspek. Jadi, aspek kesehatan masyarakat. Jadi, agar susu dan produk susu itu aman untuk dikonsumsi dari semua bakteri yang membahayakan atau patogen. Kemudian, dari segi keep quality aspect atau menjaga kualitas dari susunya, yaitu untuk meningkatkan kualitas penyimpanan susu dan produk susu. Pasteurisasi itu dapat merusak beberapa enzim dan bakteri patogen atau bakteri perusak, sehingga masa simpan dari susu pasteurisasi itu bisa mencapai 16 hari. Berikut ini adalah perlakuan panas berdasarkan suhu. Yang pertama adalah perlakuan termisasi, yaitu pemanasan dengan suhu relatif rendah dengan menggunakan waktu yang cukup lama, yaitu pada suhu 62-63 derajat Celcius selama 15-20 menit. Termisasi itu untuk membunuh mikrobia sikrofilik, menghasil enzim lipase dan protease. Yang kedua adalah pasteurisasi. Pasteurisasi terdiri dari dua macam. Ada low temperature, long time, dan high temperature, short time. Untuk LT-LT itu dilakukan pada suhu 63-66 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk high temperature, short time, atau HTST, itu dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 menit. Pasteurisasi ditujukan untuk membunuh mikrobia patogen. Barangkali adik-adik sekalian nanti akan menemui, oh ternyata suhu LT-LT dan HTST tidak seperti yang disampaikan pada slide ini. Itu sangat relatif karena banyak referensi yang berbeda. Yang jelas kalau LT-LT itu waktunya lebih lama dengan suhu yang lebih rendah, yaitu sekitar 60-an gitu ya. Kemudian HTST itu bisa mencapai 80-an suhunya, tergantung referensi yang dibaca. Kemudian yang ketiga adalah sterilisasi. Sterilisasi dilakukan pada suhu kurang lebih 115 derajat Celcius, dengan lama 20-40 detik saja. Pada sterilisasi, itu ditujukan untuk membunuh semua mikrobia dan spora yang ada di dalam susu. Sehingga pada sterilisasi tidak memandang bulu. Jadi mau patogen, mau bakteri baik, dia akan mati. Nah, produk susu sterilisasi itu memiliki masa simpan paling lama di antara kedua metode pemanasan sebelumnya. Bisa mencapai bulanan atau bahkan tahunan. Berikut ini adalah perbedaan antara pasteurisasi dan ultra high temperature atau UHT. Jadi pada pasteurisasi seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi, dia memanaskan setiap partikel yang ada di dalam susu atau produk susu pada suhu yang spesifik untuk waktu juga yang spesifik. Nah, pada proses pasteurisasi ini, kemungkinan untuk terjadinya rekontaminasi dari mikrobia kepada susu itu menjadi sedikit gitu ya. Kemudian karena keberadaan proses pemanasan susu. Kemudian yang ultra high temperature, kalau misalkan pasteurisasi tadi ada dua, ada LTLT dan HTST yang suhunya berkisar antara 60 sampai 80an derajat Celcius. Nah, pada UHT itu menggunakan suhu lebih dari 200 derajat Fahrenheit atau lebih dari 100 derajat Celcius. Dan menggunakan waktu yang sangat singkat. Setelah itu harus diikuti dengan pendinginan yang cepat. Jadi, susu UHT yang sudah dipasteurisasi secara UHT, dia bisa lebih akseptis atau lebih higienis karena dia memiliki waktu penyimpanan yang lebih stable dan lebih lama. Nah, kemudian untuk produk UHT itu tidak memerlukan atau tidak perlu disimpan pada suhu refrigerator sampai produknya dibuka. Tetapi apabila produknya sudah dibuka, itu harus masuk ke dalam refrigerator. Karena yang kita ketahui bahwa susu itu mengandung nutrisi yang sangat kaya dan itu disukai tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk halus seperti bakteri, protozoa, dan sebagainya. Kita diskusikan tentang susu pasteurisasi HTST. Seperti yang saya sampaikan tadi, HTST itu merupakan singkatan dari High Temperature Short Time. Nah, proses HTST itu dia susu, kemudian dipanaskan pada suhu 72 sampai 75 derajat Celcius. Kemudian pada suhu tersebut ditahan selama 15 sampai 20 detik. Kemudian segera didinginkan. Nah, untuk lama dan suhu dan waktu yang digunakan untuk HTST itu sangat tergantung pada kualitas susu segar yang dihasilkan. Kemudian suhu refrigerator yang digunakan. Dan hasilnya dari produk susu pasteurisasi HTST itu adalah daya simpannya menjadi 2 sampai 16 hari. Berikut ini adalah gambaran skematis bagaimana susu itu dipasteurisasi dengan cara HTST. Jadi, susu biasanya di dalam sebuah perusahaan itu akan disimpan dalam tempat penyimpanan. Disebut dengan cooling tank barangkali gitu ya. Itu tergantung perusahaan atau alat yang digunakan. Nah, pada cooling tank tersebut susu dijaga suhunya 4 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu yang tadi sudah disimpan itu dimasukkan atau kita panaskan secara berlahan kurang lebih nanti sampai mencapai suhu 50 derajat Celcius. Kemudian susu dihomogenisasi, kemudian dipanaskan melalui HTST. Kalau di sini secara skematis ditampilkan suhu yang digunakan adalah 80 derajat Celcius. Kemudian ditahan selama 30 detik. Kemudian susu yang sudah dipasteurisasi ini kemudian dikeluarkan. Kemudian dia masuk ke dalam pendingin gitu ya. Didinginkan secara perlahan. Kemudian sampai mencapai kembali suhunya 4 derajat Celcius. Nah, susu yang sudah mencapai suhu 4 derajat Celcius ini kemudian dikeluarkan dari mesin pasteurisasi untuk dikemas atau diproses lebih lanjut menjadi produk lain. Sebelum ultra high temperature itu menjadi populer, ada ultra pasteurisasi sebelumnya. Jadi, ultra pasteurisasi atau pasteurisasi ultra ini merupakan proses untuk meningkatkan masa simpan dari susu. Yang harusnya misalkan hanya bertahan 1 sampai 2 hari itu menjadi lebih lama. Nah, untuk proses ultra pasteurisasi ini itu suhu yang digunakan adalah 125 sampai 138 derajat Celcius selama 2 sampai 4 detik saja. Kemudian segera didinginkan di bawah suhu 7 derajat Celcius untuk mendapatkan masa simpan yang lebih lama. Akan tetapi, untuk ultra pasteurisasi ini dia produknya tidak steril dan bisa segera rusak. Perlakuan panas seperti sterilisasi mempunyai efek merugikan terhadap kualitas susu. Nah, efek tersebut dapat dikurangi dengan cara sterilisasi suhu tinggi dan waktu yang sangat singkat, yaitu dikenal dengan istilah UHT atau ultra high temperature. Treatment susu pada UHT, jadi susu itu dibiarkan kemudian dipanaskan, umumnya menggunakan suhu 135 sampai 140 derajat Celcius. Dan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 1 detik atau kurang dari itu. Nah, untuk treatment dengan UHT ini, ini akan membunuh semua mikrobia yang ada di dalam susu. Yang dapat, apabila dia tidak mati, itu dapat menyebabkan susu menjadi cepat rusak. Kemudian untuk proses dari UHT sendiri itu tergantung dengan fasilitas mesin yang kita miliki. Jadi, sterilizer, kemudian desain dari mesin itu juga akan mempengaruhi. Kemudian, setelah disterilisasi di suhu panas ini, kemudian dimasukkan ke dalam sistem yang terhubung satu sama lain yang dilakukan secara aseptis. Jadi, sangat hegenis, bebas dari kontaminasi mikrobia. Tentu ini tidak bisa dilakukan dengan tangan atau menggunakan alat terbuka, tetapi dengan mesin yang terintegrasi dibangun pada perusahaan pengolahan susu. Kemudian selanjutnya, susu hasil produksi UHT ini itu di-package atau dikemas dalam bentuk menggunakan kertas. Kertas, jadi kotak kertas seperti selayaknya pada gambar itu atau selayaknya susu UHT yang dapat kalian temui pada minimarket, supermarket, atau warung-warung yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena itu yang paling simple, kemudian dia tidak merusak atau tidak mengurangi kualitas susu yang ada di dalamnya. Kemudian, untuk proses sterilisasi kemasan itu menjadi lebih mudah juga. Berikut ini adalah regulasi pasteurisasi. Untuk susu segar, apabila dilakukan secara LT-LT, maka dilakukan pada suhu 63 derajat celcius dengan waktu tidak kurang dari 30 menit. Untuk HTS-T itu dilakukan pada suhu 72 derajat celcius dan tidak kurang dari 16 detik. Hal ini dilakukan untuk merusak atau membunuh patogen dan enzim pospatase. Jadi, agar susu ketika dites itu dia negatif untuk keberadaan alkalin pospatase. Kemudian, untuk produk susu yang dibekukan, seperti ice cream, kemudian susu yang dijadikan es atau ice milk, kemudian eggnog. Untuk ketiga macam produk ini, itu dilakukan LT-LT pada suhu 69 derajat celcius, kemudian tidak kurang dari 30 menit. Kemudian, atau dilakukan pada HTS-T pada suhu 80 derajat celcius yang tidak kurang dari 25 detik. Kemudian, kombinasi temperatur juga bisa dilakukan, misalkan 83 derajat celcius dalam 16 detik. Ini untuk susu-susu yang akan digunakan membuat produk es krim, ice milk, atau eggnog. Selanjutnya adalah regulasi pasteurisasi untuk produk susu yang setidaknya dia mengandung 10% lemak susu. Seperti krim atau susu coklat, itu dilakukan pasteurisasi pada suhu 66 derajat celcius selama 30 menit atau 75 derajat celcius selama 16 detik. Metode pasteurisasi dibagi menjadi dua, ada batch method dan yang kedua ada continuous method. Kalau kalian pernah belajar mikrobiologi, ada batch culture, kemudian continuous culture, itu prinsipnya kurang lebih adalah sama. Pada pasteurisasi batch, itu menggunakan tank pasteurizer. Yang di sekelilingnya itu memiliki aliran air, kemudian untuk mengalirkan panas, dan itu digunakan sebagai sistem untuk menyalurkan panas melalui air yang mengalirkan tank pasteurizer yang ada pada sistem ini. Kemudian susu akan dipanaskan, jadi susu tadi misalkan dia pada suhu dingin, kemudian mesin dinyalakan, maka pemanas akan otomatis menyala, dan dia akan dipanaskan. Kemudian proses pengadukan itu dilakukan selama proses penyaluran suhu berlangsung. Setelah misalkan tergantung dia HTST atau LT-LT, misalkan dia HTST di suhu 75 derajat Celcius, maka kurang lebih misalkan pada saat setelah mencapai suhu 75 derajat Celcius selama 15 detik, maka itu baru akan dihentikan. Nah kemudian setelah selesai, susu akan perlahan didinginkan, kemudian sistem pemanasnya tadi dimatikan, sehingga nanti diperoleh susu pasteurisasi dengan sistem batch. Ini adalah gambaran pasteurizer batch atau batch pasteurizer, jadi dia ada tong atau tank gitu ya, kemudian di sekeliling tank ini terdapat medium untuk mengalirkan panas. Tentu kalau dia sudah menggunakan mesin seperti ini, maka dia memiliki segala macam yang otomatis. Ada pengatur, apa namanya, pengaduknya ini atau homogenizer, kemudian ada pengatur suhu, termometer, kemudian ada pengatur aliran udara yang harus ada di dalam tank, kemudian dan macam-macamnya. Jadi lengkap dia. Tetapi kalau kita misalkan melakukan pasteurisasi di rumah, ya itu cukup menggunakan dua panci, kemudian panci yang pertama diisi air biasa, kemudian masukkan panci kedua, kemudian masukkan susunya, kemudian diukur suhunya. Jadi kalau sudah misalkan mencapai 75 derajat Celcius, berarti selesai, misalkan menggunakan kompor, kompornya segera dimatikan. Kalau ini dia sudah menggunakan sistem, karena industri. Yang kedua adalah continuous pasteurisasi. Jadi untuk continuous pasteurisasi ini merupakan metode yang memiliki beberapa keunggulan dibanding batch pasteurisasi. yaitu dari segi waktu dan efisiensi penggunaan energi. Berbeda dengan batch pasteurisasi yang menggunakan satu tank, di dalam proses continuous pasteurisasi, itu biasanya dia menggunakan metode high temperature short time atau HTST, kemudian dia menggunakan treatment permanasan menggunakan plate heat exchanger. Jadi terdapat beberapa macam suhu di sana. Nanti kita lihat di sebelah ini, atau setelah ini kita lihat slide-nya. Nah kemudian untuk penyaluran panasnya, sama seperti pada batch pasteurisasi, jadi dia menggunakan air sebagai media untuk pemanasan. Berikut ini adalah gambaran bagaimana proses continuous pasteurisasi dilakukan. Jadi dia menggunakan beberapa plate yang memiliki suhu yang berbeda. Jadi medium panas masuk di sini, misalkan airnya, kemudian produknya masuk ke dalam sini dengan beberapa tahapan pemanasan. Dan berbeda dengan batch pasteurisasi yang dilakukan sekali proses, maka sekali dapat. Nah kalau proses continuous pasteurisasi itu dia berlanjut terus menerus. Berikut ini adalah aliran bagaimana proses continuous pasteurisasi berlangsung. Jadi susu segar yang telah didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius, itu kemudian masuk ke dalam pasteurizer. Nah pada pasteurizer yang pertama ini, atau suhu yang pertama ini, yaitu sekitar 57 sampai 68 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan lagi, dipindahkan ke suhu 72 derajat Celcius, kemudian dibiarkan selama 16 detik. Kemudian setelah 16 detik, susu diturunkan lagi suhunya kurang lebih sampai 32 sampai 9 derajat Celcius, dan kemudian didinginkan lagi menjadi suhu 4 derajat Celcius, kemudian dikeluarkan dan masuk untuk dikemas. Secara skematis, berikut ini adalah flow chart dari proses high temperature, short time. Jadi ada susu segar, ada penampungnya di dalam milk tank, kemudian ini akan dipompa, dipompa, kemudian masuk ke dalam homogenizer. Kenapa? Masuk ke dalam homogenizer untuk menjadikan susunya homogen, lemak dan komponen lain yang ada di dalam susu itu tidak terpisah. Kemudian setelah itu dipanaskan, kemudian dilakukan proses HTST pada suhu yang tadi, misalkan kita gunakan 72 atau 75 selama beberapa detik di sini. Kemudian selama di holding, kemudian dilepaskan kembali menuju sini untuk mendapatkan suhu yang lebih rendah, sekitar 39 tadi sampai 32 sampai 9 derajat Celcius. Nah kemudian pada HTST ini dia menggunakan sistem pemanas menggunakan air, kemudian susu yang telah didinginkan tadi kemudian dikeluarkan, jadilah dia susu pasteurisasi dan dikembalikan kepada milk tanknya susu untuk didinginkan. Kemudian produknya bisa langsung dikemas. Berikut ini adalah gambaran skematis yang lain, jadi di sini ada plate head exchanger-nya untuk suhu. Nah kemudian setelah selesai tadi, itu kemudian dilanjutkan ke penampung untuk dijadikan susu-susu tertentu. Bisa jadi susu yang gelas, kemudian susu yang dikemas dalam kartun ataupun susu bantal kalau di Indonesia. Jadi setelah jadi pasteurisasi, kemudian dia dialirkan ke alat pengemas, kemudian alat pengisi kemasan. Berikut ini adalah komponen pada pasteuriser HTST, ada balance tank, jadi tank untuk menampung susu, kemudian ada regenerator, kemudian ada timing pump, kemudian ada holding tube, ini merupakan daerah untuk menahan suhu selama beberapa waktu. Misalkan kalau dia menggunakan 75 derajat celcius selama 15 detik, maka dalam holding tube ini suhu ditahan pada 75 derajat celcius selama 15 detik. Kemudian indicating thermometer, indikator yang menggambarkan suhu yang sedang berlangsung. Kemudian ada recorder dan controller, ini pengatur prosesnya, akan berapa lama diproses. Kemudian ada flow diversion device atau FDD, ini untuk mengalirkan aliran, baik itu aliran pemanas, maupun aliran susu yang akan masuk atau keluar. Kemudian ada vacuum breaker untuk mempertahankan tekanan. Kemudian beberapa peralatan lain seperti booster pump, apabila membutuhkan aliran yang lebih besar, itu bisa diatur. Kemudian homogenizer untuk menghomogenkan antara lemak dan komponen susu yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah magnetic flow meter ini untuk mengatur aliran keluar masuknya susu. Kemudian centrifugal pump arrangement itu untuk gunanya sebagai pengaduk gitu ya, di ketika proses homogenisasi berlangsung. Termobakterologi, kenapa termobakterologi penting? Karena kita harus paham kapan dan pada suhu berapa suatu spesies bakteri itu akan mati dari proses pasteurisasi. Jadi pemanasan susu pada suhu letal yang konstan itu disebut dengan termobakterologi, itu untuk memperlihatkan berkurangnya konsentrasi secara eksponensial terhadap waktu. Jadi jumlah sel per militer DO sama dengan DR dikali 10 dikurangin O dikurangin OR dibagi Z. Dengan DO itu adalah waktu reduksi desimal pada suhu ke... Kemudian DR itu adalah waktu reduksi desimal pada suhu ke R. Dan sebagai contoh, ini adalah contoh soal dari termobakterologi, contohnya adalah waktu reduksi desimal dari bakteri patogen Myobacterium tuberculosis itu pada suhu 65,5 derajat Celcius atau D65,5 selama 15 detik. Dan nilai Z adalah 5 derajat Celcius. Berapa waktu reduksi desimal pada suhu 72,2 derajat Celcius? Jadi apabila dia mati pada suhu 65,5 selama 15 detik, kalau kita naikkan suhunya menjadi 72,2 derajat Celcius, akan berapa detik dia mati? Jadi waktu reduksi desimal sama dengan DR dikali tadi dengan rumus yang tadi pada slide sebelumnya. Jadi D72,2 sama dengan 15, 15 itu adalah DR gitu ya, dikali 10, kemudian pangkat suhu DR ini 65,5, dikurangin suhu reduksi desimal atau D0 ini 72,2 dibagi 5. Ya 5-nya dari Z. Nah maka akan diperoleh 0,7 detik. Jadi apabila Myobacterium Tuberculosis pada suhu 65,5 derajat Celcius dibutuhkan 15 detik untuk mati gitu ya. Nah pada suhu 72,2 derajat Celcius itu hanya dibutuhkan 0,7 detik. Berikut ini adalah perbandingan beberapa mikrobia pada produk pangan pasteurisasi terhadap panas. Di sini ada yang pertama contohnya adalah mikrobia patogen dan penghasil toksin. Itu ada Myobacterium Tuberculosis, kemudian Brusella SPP, Coxiella Burnetti, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pyogens. Nah untuk D65,5 atau waktu reduksinya itu kurang lebih 12-18 detik untuk Myobacterium Tuberculosis dan seterusnya. Kemudian yang terkenal juga itu da Salmonella 1,2-15 detik dan Staphylococcus aureus adalah 12-2 menit. Kemudian dengan nilai Z itu 5-5,5. Nilai Z itu merupakan perbedaan suhu yang dibutuhkan untuk mengurangi kecepatan tumbuh bakteri sebanyak 1 log. Kemudian bakteri lain yang sifatnya pembusuk itu adalah bakteri yang tidak berspora, kemudian yeast, dan kapang. Nah untuk waktu D65,5-nya itu menjadi lebih panjang sekitar 30 detik sampai 3 menit dengan Z5,5 derajat Celcius. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk latihan, misalkan menggunakan suhu macam-macam nanti. Demikianlah kuliah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kolom komentar di bawah video ini. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Dan semoga YouTube channel ini senantiasa dapat memberikan materi perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengakses materi kuliah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Tentu saja membutuhkan kuota gitu ya. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.